5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 8 nih Peraja muda karena subtema 4 aku suka berkarya pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik yang hebat kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik yang hebat perhatikan gambar berikut ini Wah mereka sedang apa ya adik-adik? Yuk kita cari tahu bersama-sama Nah tuliskan nih adik-adik karangan sebanyak 4 paragraf berdasarkan gambar tersebut Tuliskan karangannya itu berdasarkan pikiran pokok yang diberikan Jadi nanti sudah ada pikiran pokoknya Lalu kita kembangkan ceritanya menjadi 4 paragraf Perhatikan gambar untuk membantu kalian membuat karangan tersebut adik-adik Nah berikut ini adalah pikiran pokok dari setiap paragraf Paragraf yang pertama pikiran pokoknya adalah Hari Minggu Udin melakukan perjalanan di lingkungan sekitar Lalu paragraf kedua pikiran pokoknya adalah Sebelum melakukan perjalanan Udin mempelajari denah lokasi terlebih dahulu Lalu paragraf yang ketiga Selama perjalanan Udin dan teman-teman selalu bekerja sama Dan pokok pikiran di paragraf keempat adalah Udin dan teman-teman merasa senang melakukan kegiatan perjalanan Nah disini Kak Citra punya contohnya Misalnya paragraf satu seperti ini Hari Minggu Udin melakukan perjalanan di lingkungan sekitar Udin dan teman-teman mempersiapkan perbekalan Yang dibutuhkan saat perjalanan menjelajah lingkungan Mereka terlihat gembira dan bersemangat Lalu di paragraf yang kedua Sebelum melakukan perjalanan Udin mempelajari denah lokasi terlebih dahulu Denah lokasi memudahkan melakukan perjalanan penjelajahan Melalui denah lokasi Udin dan teman-teman dapat mengetahui rute yang harus dilalui Ini paragraf pertama dan paragraf kedua setelah kita mengembangkan pokok pikirannya adik-adik Lalu paragraf yang ketiga dan keempat Nah selama perjalanan Udin dan teman-teman selalu bekerja sama Salah satunya pada saat akan menyebrangi sungai Udin dan teman-temannya saling membantu Paragraf yang keempat Paragraf yang keempat Udin dan teman-teman merasa senang melakukan kegiatan perjalanan Kegiatan perjalanan banyak memberikan pengalaman yang menarik Nah itu tadi ya adik-adik ya Contoh karangan ya Dari pokok pikiran yang sudah ada yang sudah kita kembangkan menjadi sebuah karangan atau cerita Kegiatan perjalanan dalam pramuka itu disebut dengan penjelajahan adik-adik Kegiatan penjelajahan itu melatih banyak keterampilan Kegiatan penjelajahan juga banyak memberikan pengalaman yang menarik Salah satu yang diperlukan saat melakukan penjelajahan adalah peta lokasi atau denah adik-adik Nah denah akan membantu kita lebih mudah mencapai tempat tujuan Membuat gambar atau model denah itu termasuk kegiatan berkarya Nah adik-adik cobalah membuat gambar dan model denah dari sekolah kalian masing-masing adik-adik Kumpulkan terlebih dahulu nih informasi yang lengkap mengenai sekolah kalian Carilah informasi mengenai banyak kelas lalu mengenai banyak bangunan yang ada di sekolah kalian Pastikan semuanya itu tercatat dengan lengkap Nah pastikan pula semua tempat itu sesuai dengan arah mata angin Lengkapi informasi mengenai banyak siswa setiap kelas untuk membuat diagramnya Nah adik-adik bisa menuliskan informasi dalam bentuk tabel seperti ini Jadi ruang kelas itu posisinya dimana Ruang kepala sekolah posisinya dimana Kalian tuliskan dulu dalam bentuk tabel seperti ini Nah setelah itu kalian bisa menggambarkan informasi tersebut dalam bentuk denah sekolah sederhana Kalian buat dulu mata anginnya Jangan sampai salah letak dari masing-masing bangunan Jadi kalian buat dulu mata anginnya Ini masing-masing sekolah pasti berbeda-beda ya adik-adik ya Kalian bisa buat terlebih dahulu Nah setelah itu adik-adik tuliskan data mengenai sekolahmu Buatlah diagram berdasarkan data tersebut Misalnya ruang kelas di sekolah kalian ada berapa Ruang kepala sekolah ada berapa Ruang guru, ruang perpustakaan, lapangan, kantin, kamar kecil Atau WC ada berapa banyak Nah contohnya disini ya Misalnya ruang kelas 1 sampai 3 Banyaknya misalnya 1 Atau banyaknya masing-masing 1 Lalu ruang kelas 4 sampai 6 Masing-masing juga misalnya 1 Lalu perpustakaan ada 1 Ruang guru ada 1 Ruang kepala sekolah ada 1 Kamar mandi misalnya ada 3 Tempat parkirnya 1 Gudang, UKS misalnya seperti itu Lalu kalian buat tabel seperti ini adik-adik Kalian buat diagram Maaf, kalian buat diagram Ruang kelasnya ada berapa Perpustakaannya ada berapa Ruang gurunya ada berapa Dan lain sebagainya Kalian bisa buat diagramnya berdasarkan Banyaknya atau jumlahnya Masing-masing ruang yang ada di sekolah kalian Sekarang kalian akan membuat denah Menggunakan model seperti gambar berikut ini Adik-adik ya Nah kalian akan membuat seperti ini Ini namanya sebenarnya adalah Market denah adik-adik Buatlah model ruangan dan tanaman Seperti kondisi di sekolahmu masing-masing Gunting, lipat dan tempelkan Sehingga membentuk benda yang diinginkan Susun benda-benda tersebut Sehingga membentuk denah Seperti kondisi di sekolah kalian Nah kalian bisa kerjakan ini Secara berkelompok Dengan teman-teman kalian Karena kalau dikerjakan bersama-sama Akan cepat selesai ya adik-adik ya Dan semuanya akan terasa lebih ringan Membuatnya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 8 Subtema 4 Pembelajaran yang ketiga Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi Di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya